di video ini saya akan share bagaimana cara membuat hape jadi botlob salah, maaf, salah konten tapi saya akan share bagaimana cara pindah custom rom A ke custom rom B contoh dari corpus ke havok atau dari pixel experience ke rr dan di video ini saya juga mengalami 3 kendala yaitu kegagalan tulisan merah siapa tahu bisa menjadi pelajaran untuk kalian, maksudnya bukan pelajaran bahasa indonesia oke, tanpa berlama-lama sudah kaya tukang fidget, untuk singkong bakar sudah siap, untuk kopi dan udut juga sudah siap mendingan langsung saja kita nyai ke videonya bro oke bro, balik lagi sama bang ojan yang demen banget bikin masalah dan sering banget ngancurin rumah tangga orang untuk OS yang bang ojan gunakan masih menggunakan pixel experience android 9 dan menggunakan custom kernel overload versi 7 tanpa banyak ucuk kumplang, mendingan langsung saja kita otw ke custom recovery disini custom recovery nya bang ojan menggunakan custom recovery twrp atau team win hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah backup semua data dan sistem yang ada di android kalian itu hal penting, kalau misalkan kalian pemula dan takut banget sama yang namanya koid selalu diingat dan selalu diingat kalau misalkan backup data android itu menggunakan sd card tidak disarankan menggunakan memori internal, karena sering banget yang namanya terhapus kalau misalkan sudah kalian pindahkan cukup kalian di sewip aja karena bang ojan tidak biasa backup jadi di skip aja ya oke sekarang kita nyanyut ke step yang selanjutnya di bagian wip-wipan nah ini hal yang paling penting, yang harus kalian checklist adalah dalvik, case, system, dan data sisanya jangan apalagi internal, selanjutnya kalian di sewip aja oke kalau misalkan sudah selesai harus dibiasain, kalau misalkan wip-wipan itu harus dua kali biar bersih kalau misalkan nyapu dua kali pasti bersih kita tunggu prosesnya sampai selesai, kalau misalkan sudah selesai cukup kalian tekan embeg tekan lagi embeg kemudian kalian masuk ke install untuk bahannya sudah bang ojan siapkan dari mulai rom, gaps, dan fw disini juga gaps nya bang ojan menyiapkan dua, yaitu bit gaps dan open gaps kita cukup langsung aja pasang rom nya, langsung di sweep aja, kita tunggu dan tulisan merah bro nah kalian pasti sering ya mengalami hal kayak gini, disaat kalian memasang custom rom yaitu error 7 dengan ditandai tulisan berwarna merah sebenarnya ini hal biasa bro, kalau misalkan untuk memasang custom rom kalau misalkan buat kalian yang pemula ya mungkin sedikit panik ya wah ini gimana bro, ini gimana, ini gimana mengap bro, ini bang ojan nya sedikit ngegas nah kendala kayak gini itu dikarenakan custom recovery disini kan bang ojan menggunakan custom recovery tvrp ya bang ojan mau pindah ke oranfox, kita coba dulu jadi buat kalian pasukan sabun yang mau pindah custom recovery bisa menggunakan custom recovery lagi jadi tidak perlu menggunakan pc terkecuali kalau misalkan di android kalian itu masih menggunakan stock recovery ya mungkin kalian membutuhkan pc untuk memasang custom recovery nah mumet kan oke langsung aja kita ucuk kumplang, disini sudah masuk ke custom recovery oranfox disini kita harus menunggu bot animasi nya dulu bro, sabar, sabar, sabar dulu nah kalau misalkan sudah masuk cukup kita centang aja kemudian kita sewipe oke langsung aja kita nyanyut ke step yang selanjutnya step pertama adalah wipe meskipun di custom tvrp tadi sudah di wipe tapi disini kita wipe lagi harus banyak-banyak wipe biar berkah selalu diingat dan selalu dicatat kalau misalkan bagian wipe-wipe itu harus dua kali ya bro jadi biar benar-benar bersih kita sewipe aja, kita tunggu prosesnya kalau misalkan sudah selesai kita tekan back kemudian kita klik garis tiga yang ada di sebelah kanan kita klik mount dan kita checklist semuanya bro ingat semuanya gak apa-apa sih setengah juga oke kalau misalkan partisinya semuanya sudah kalian checklist sekarang kita cari custom rom yang mau kita pasang selanjutnya kita pasang aja rom nya kita hilangkan checklist nya dan kita sewipe right dan disini masih muncul tulisan merah bro untuk tulisannya adalah wrong device dan wrong firmware jadi fw yang ada di device bang ojan ini tidak cocok dengan custom rom yang mau bang ojan pasang jadi error lagi kalau misalkan sudah begini bagaimana bang kalian ingat-ingat dulu takutnya kalian punya dosa ke orang tua ataupun kalian punya dosa ke mantan yang pernah disakitin kalau misalkan dosa kalian sudah di maafkan kalian bisa tekan back kemudian kalian pergi lagi ke bagian wp-wp-an jangan lupa ya di wp-nya dalvik case data dan system kalian sewipe right aja tunggu prosesnya selesai kalian tekan back untuk step yang selanjutnya kalian pergi ke mount kemudian kalian checklist semuanya terkecuali internal kalau misalkan sudah di checklist kalian bisa tekan back kemudian kalian cari fw yang sesuai dengan custom rom yang ingin kalian pasang disini bang ojan punya fw versi 10 yaitu miui 10 cukup kita pasang aja seperti biasa tunggu prosesnya sampai selesai bro oke kalau misalkan sudah selesai bagian pemasangannya jangan lupa kalian wp-bagian cache nya kemudian sewipe right aja kalau misalkan sudah selesai kalian tekan back kalian cari rom yang ingin kalian pasang tadi cukup kalian tekan aja kemudian sewipe right kalian tunggu prosesnya dan berhasil bro jadi kesalahan atau tulisan merah error 7 itu bisa terjadi karena tbrp nya salah bisa terjadi karena memang rom nya korup terkadang kan untuk yang pemula ya memasang custom rom itu sering banget salah file maksudnya salah file ini gini bro custom rom untuk redmi note 7 dipasang di redmi note 8 atau custom rom redmi note 3 dipasang di redmi note 4 sedangkan custom rom itu setiap device pasti beda-beda ya gak mungkin bisa dijajelin udah kayak pecel terkecuali kalau misalkan kalian memasang rom gsi kalau misalkan rom gsi itu kan rom yang universal bisa dipasang di semua dadar gulung tapi gak semua dadar gulung juga sih ada juga yang sampai botlock dan brick kalau misalkan untuk proses lama atau sebentarnya memasang custom rom itu tergantung custom rom nya ya ada yang lama ada yang sebentar ya meskipun lama lamanya juga itu gak seperti nungguin emak beli tetelan di pasar kita tunggu prosesnya sampai selesai kalau misalkan sudah selesai jangan lupa bro di wipe bagian cahe nya itu adalah hal yang paling penting oke kalau misalkan sudah selesai kita bisa lanjutkan memasang gaps disini bang ojan mau menggunakan open gaps android 9 kita sweep right dan disini muncul lagi tulisan merah bro yaitu error 1 ya mungkin kalian juga pernah ya mengalami hal yang kayak gini disaat memasang gaps pasti gagal yaitu ditandai dengan error 1 dan warnanya merah gak mungkin warnanya ungu nah ini tuh dikarenakan kesalahan dari gaps nya bro oke sekarang kita ulang kita tekan aja back dan disini bang ojan mau memasang bit gaps ini sama ya seperti yang bawah yaitu arm 64 android 9 kita sweep right aja dan disini kagak ada error 1 ataupun tulisan merah jadi kegagalan memasang gaps itu bisa dikarenakan gaps nya korup bisa dikarenakan emang kendala dari gaps nya gak tau emang kendala dari apanya kalian pasang gaps yang lain oke kalau misalkan sudah selesai jangan lupa ya di wipe bagian cahe nya nah kalau misalkan sudah selesai langsung aja kalian restart android nya bro jadi kegagalan disaat kalian memasang custom rom itu banyak banget faktor nya jadi gak bisa berfokus ke satu faktor aja bisa terjadi karena rom nya emang korup bisa terjadi karena twrp nya yang emang gak cocok bisa terjadi karena emang fw yang ada di device kalian itu gak cocok sama custom rom nya jadi buat kalian yang berkomentar di video tentang cara pasang custom rom kadang kan ada juga nih yang berkomentar bang buat tulisan merah error sekian atau misalkan error anu bang ojan gak bisa jawab soalnya yang namanya faktor kegagalan itu banyak banget jadi kalian bisa menonton video ini ya semoga aja bisa menjadi ilmu buat kalian bisa menjadi pelajaran juga buat kalian yang sering banget ganti ganti custom rom dan sering banget mengalami kegagalan dan inilah tutorial bagaimana caranya membuat android kalian menjadi bootlog dan sukses ya android bang ojan ini bootlog sekarang kita masuk lagi aja ke custom twrp eh maksudnya ke custom recovery orn fox terkadang kan disaat kita memasang custom rom di android device kita itu sering banget terkena encrypt encrypt itu dimana partisi data dan internal terkunci jadi disaat kita masuk ke custom twrp memori internal itu terbaca 0mb atau meminta sandi tapi disini masih aman-aman aja memori internal masih terbaca bang ojan coba utak-utak takutnya ada kesalahan ataupun memang ada kekurangan tapi disini bang ojan punya tips nih bro buat kalian coba daripada kalian diam-diam baik sambil makan kangkung kalian bisa perhatikan videonya nah tips nya kalian bisa pasang dmverity ataupun magisk manager kalian pilih salah satu jangan keduanya disini bang ojan mau mencoba memasang magisk manager versi 20.3 terkadang kan buat emg yang ada di android kita itu kalau misalkan tidak cocok bisa membuat android kita koid ataupun bootlog ya untungan sih sebenarnya kalau misalkan masalah bootlog itu tergantung dari amal ibadah oke kita tunggu prosesnya karena memasang magisk manager itu tidak terlalu lama juga bro tidak seperti menunggu pacar lagi eo maksudnya oe kalau misalkan untuk yang pemula tutorial seperti ini termasuk berat ya takut iya tegang iya dan macam-macam tapi kalau misalkan untuk yang sudah profesional lah model seperti ini tinggal meletak doang oke kalau misalkan untuk proses pemasangan magisk manager sudah selesai kita muat ulang dadar gulungnya untuk durasi buat animasi di custom rom itu berbeda-beda ya ada yang 2 menit ada yang 3 menit dan ada juga yang sampai 10 menit kalau misalkan yang sampai 10 menit itu biasanya ada di stock rom kalau misalkan custom rom sih biasanya paling lamanya itu 5 menit kalau misalkan sudah 5 menit tidak nyala-nyala ya berarti tutorial bootlog sukses kalian bisa masuk lagi ke custom twrp kalian ucap-ucap saja ya takutnya ada yang error ataupun ada kesalahan atau mungkin kalian malah memasang custom rom yang salah disini masih proses boot animasi oh iya bro disini bang ojan mau sampai ini kalau misalkan kalian memasang custom rom dan android kalian itu terkena encrypt biasanya sih khusus android 9, 10 dan 11 nah penyakit encrypt ini disaat kalian masuk ke custom twrp akan diminta sandi ataupun memori internal itu terbaca 0 cara memperbaikinya adalah dengan cara format data beda ya format data sama wip data itu berbeda jadi jangan disamakan oke ternyata tutorial bikin ubi kukus bang ojan bootlog ternyata sudah sukses sekarang kita masuk lagi ke custom recovery oh iya balik lagi ke tadi ya wip sama format nah kalau misalkan kalian format data ingat semua data yang ada di internal bakalan terhapus jadi harap berhati-hati tapi kalau misalkan sudah terbaca 0 ya itu tidak bisa diapa-apa lagi bro kalian harus ikhlas ataupun harus rela kehilangan semua data yang ada di internal nah kalau misalkan sudah kayak gini pada bingung kan mau pada ngapain disini bang ojan mau mencoba untuk merubah recovery nya bro ini kan bang ojan masih menggunakan recovery orang fox bang ojan mau mencoba untuk berpindah ke recovery tim win oke kita tunggu prosesnya kalau misalkan sudah selesai langsung saja kita masuk ke recovery tidak usah panik bro kalau misalkan yang bottle seperti ini ataupun yang koid seperti ini itu hal biasa kalau misalkan kalian sering banget yang namanya ganti ganti custom rom nah kalau misalkan sudah masuk ke recovery tim win jangan bingung bro kalian bisa otak atik kalian bisa cek juga di bagian internal apakah terbaca 0 atau tidak selama custom recovery tidak meminta sandi dan android kalian itu tidak terkena encrypt dan kalian coba untuk melihat di bagian memori internal itu masih ada file nya dan masih terlihat ukurannya kalian bisa langsung restart android nya kalau misalkan dirasa masih bottle up dan break masih mentok di logo tips secara satu-satunya yang paling terakhir adalah di format bagian data dari pengalaman bang ojan ganti custom rom dari android 9 ke android 10 ataupun dari android 10 ngajol ke android 9 yang namanya bottle up atau break itu tidak bisa berfokus ke satu faktor ya terkadang kan muka sama amal ibadah juga itu bisa menjadi faktor penting kalau misalkan android kalian bottle up oke sekarang hp nya sudah nyala jadi faktor bottle up yang bang ojan alami itu dikarenakan custom twrp disaat bang ojan menggunakan twrp tim win android nya nyala tapi disaat menggunakan oran fox itu malah bottle up tapi kalau misalkan bang ojan balik lagi ke recovery oran fox itu tidak akan bottle up jadi bottle up nya itu pas awalnya aja bro soalnya sudah bang ojan tes oke sampai disini dulu videonya semoga aja kalian simak videonya dari awal sampai akhir dan semoga aja kalian paham semoga aja video ini bisa mengatasi android kalian yang buat lo pasang custom rom maksudnya bawa ojan nya harus pamit kalian jaga kesehatan jangan lupa ngopi jangan lupa nyabun dan sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati